Lagi di mana Pak? Bandara, persiapan berangkat ke Malang Berangkat ke Malang, siapa-siapa aja Pak? Tim Komite Disiplin Untuk melakukan investigasi Iya, untuk melakukan investigasi Jadi kejadiannya juga kita perlu sedikit, kita akan turun Iya, tragedi terjadi di Kanjuruhan Malang Usai pertandingan, Arema FC menghadapi Persebaya Surabaya Dalam lanjutan Liga 1 Indonesia Skornya kita tahu, 2-3 Arema kalah, Persebaya menang Aku garis bawahi dulu sebelum kita lanjut Video ini sama sekali tidak ada ingin bermaksud Memperkeruh suasana yang ada Tapi ingin membuka pikiran, mindset Teman-teman yang menonton video ini Yang mungkin fans sama klub A, B, C, D, E Dan tentunya ini salah satu video yang bermanfaat untuk kalian Dan sependapat dengan Presiden Jokowi Yang sudah mengeluarkan pernyataan bahwa Meminta Polri dan pihak-pihak yang berwajib Pihak-pihak yang berwenang Untuk mengusut tuntas apa yang terjadi Seperti opening di awal video Aku tadi teman-teman pada saat aku melakukan Video call dengan komite Banding PSSI ketuanya Bapak Erwin Tobing Beliau katakan juga Sedang akan menuju ke Malang Untuk melakukan penyelidikan terhadap Apa yang terjadi ini Plus, media-media lokal Indonesia Membahas hal ini Ditambah lagi media internasional Teman-teman hampir keseluruhan menjadi headline Pembahasan mereka Al Jajira, Sky Sport Media-media yang followersnya Belasan juta, puluhan juta Teman-teman mengangkat Tragedi yang ada di Kanjuruhan Malang Usai pertandingan Arema Menghadapi Persebaya Surabaya Oke, kita lihat aja lah nanti bagaimana Kedepannya Pada saat aku membuat video ini juga IFC sudah mengeluarkan Pernyataan juga ya Terkejut dengan apa yang terjadi ini Dan kita harapkan juga Tentunya FIFA juga Turun tangan untuk Melihat tragedi ini juga Karena apa yang terjadi Di pertandingan Arema Menghadapi Persebaya Usai pertandingan tersebut ya teman-teman Ada juga case-case-nya Di belahan dunia lain Terjadi Jadi FIFA pun pasti memiliki pengalaman Untuk menyelesaikan Problem ataupun case Seperti apa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Aku Membahas dari sisi Perspektif pelatih Kenapa? Karena Ya Aku sering bertukar pikiran Kepada berbagai macam pelatih Aku bahas dari dua pelatih saja ya Pertama Coach Jackson Ebtiago Dan yang kedua Mantan pelatih Arema FC Yaitu Coach Eduardo Almeida Kenapa aku bahas dua ini? Karena aku panjang banget Pernah bicara sama Coach Jackson Ebtiago Dan Coach Eduardo Almeida Mantan pelatih Arema FC Oke Poin pertama Di dalam dunia sepak bola itu Ada namanya siklus Ada kalanya kita berada di posisi atas Ada kalanya kita berada di posisi bawah Ini banyak terjadi Bukan hanya di tim-tim Indonesia Tapi tim-tim Internasional Barcelona Pernah kok Barcelona tersiok-siok Berada di puzzle Yang memang Nggak berada di atas Di bawah teman-teman Case-nya baru-baru ini aja kan Terjadi Kepada Barcelona Perlahan-lahan Siklus Barcelona yang di bawah itu Ingin di kembalikan untuk menuju ke atas Artinya disitu teman-teman Ada siklus Nggak bisa Tim yang kita cintai Tim yang teman-teman cintai Berada selalu di atas Di atas Nggak bisa Sama halnya Seperti prinsip Permainan Ball position Tiki Taka Di tahun 2010-an Pep Guardiola Sang maestro Bersama Barcelona Bermain Tiki Taka 2009 Keatasan ya teman-teman Bersama Barcelona Awal karir Pep Guardiola Bermain Tiki Taka 1-2 sentuhan Triangle pass Apa yang terjadi sekarang? Banyak kan pada akhirnya Walaupun Pep Guardiola bersama Man City Tetap bermain menguasai bola Tetapi ada sentuhan-sentuhan Yang lain ditambahkan Oleh Pep Guardiola Salah satunya Permainan progressive pass Lebih cepat Bola itu dialirkan Dan tentunya Permainan counter attack Transisi pun Dimainkan oleh Pep Guardiola Kenapa? Karena ketika Kita berpatokan Ke satu cara permainan Misalnya permainan Tiki Taka Yang tetap dimainkan Pep Seperti yang ia lakukan Di Barcelona Di masa jaya-jayanya Akhirnya Perlahan-lahan Mulai bisa dibaca Oleh lawan Dengan permainan Defense yang sangat rapat Compact defense Rapat padu padat Ataupun sederhana Bahasanya Parkir bus Parkir tank Parkir pesawat Dan lain sebagainya Artinya ada siklus Gak selamanya Bisa berada di atas Baik itu dari sisi Klub Ataupun permainan Contoh lagi Liverpool Liverpool Gegenpressingnya Sangat luar biasa Ini disampaikan ya Oleh Coach Jackson Ebtiago bersama aku Ketika tukar pikiran Gegenpressingnya luar biasa Di awal-awal Sempat diremehkan Tetapi banyak pada akhirnya Pelatih-pelatih Ingin Menerapkan gaya Gegenpressingnya Jurgen Klopp Serupa juga pada saat Pep Guardiola bersama Barcelona di awal-awal dulu Banyak pada akhirnya Pelatih-pelatih Ingin mengadopsi Gaya permainan Pep Guardiola Yang indah Ada siklusnya Klopp juga perlahan-lahan Agak kesulitan Tapi ini kan masih Jalan kompetisi Liverpool bersama Klopp di Liga Inggris Dan tentunya Harapannya Kepada supporter-supporter Liverpool Dan lain sebagainya Teman-teman Wajar Ada siklusnya Sudah berada sering di atas Pasti ada turun di bawah Ada turun di bawah Itu juga Selaras Dengan apa Yang banyak dilakukan Oleh pelatih-pelatih Di dunia Ketika Melihat salah satu Filosofi luar biasa Pelatih-pelatih Di belahan dunia Pasti melihat Untuk mempelajari Filosofi tersebut Untuk bisa Beberapa persennya Diterapkan ke Tim yang ia latih Mulai dari Tiki Taka Yang aku sampaikan tadi Gegenpressing Dan lain sebagainya Dan itu Salah satu Yang aku Diskusikan dengan Kud Jackson Eptiago Terkait tentang Siklus di dunia Sepak bola Sama juga Di liga kita Teman-teman Itu wajar Ketika ada Siklus naik Udah berjuara Kemudian Turun lagi Itu wajar Nah disitulah Diuji kesabaran kita Disitulah diuji Konsistenan kita Dari sisi mendukung Fans tentunya Mendukung secara Positif Itu aja dulu Ditanam Itu aja dulu Ditanam Teman-teman Ada naik turunnya Yang kedua Bersama Mantan pelatih Arema FC Eduardo Almeda Eduardo Almeda Aku tanya kepada beliau Bagaimana beliau Menghadapi tekanan Fans Arema Misalnya Tidak meraih Hasil positif Di suatu saat Nanti Itu jauh-jauh hari Ya teman-teman Bukan pada saat Akhir-akhir ini Pada saat Coach Eduardo Almeda Pertama kali Resmi menjadi pelatih Arema Aku lakukan Zoom meeting Sama beliau Beliau katakan Kepada aku Di dalam dunia Sepak bola itu Ada menang Ada kalah Ada seri Ada menang Ada kalah Ada seri Gak bisa menang-menang aja Pasti ada kalah Pasti ada seri Nah ketika Kita berada di pase Di siklus Kembali ke siklus Siklus kalah Siklus seri Teman-teman Apakah kita mampu Menerima hal demikian Karena secara manusiawi Pasti Kita akan menerima Hal demikian juga Cepat atau lambat Menang Kalah Seri Pasti cepat atau lambat Kita akan Mengalami Tiga hal tersebut Baik itu Di pertandingan Sepak bola Ataupun di kehidupan Kita bisa Sukses pada Saat ini Ataupun Kesuksesan kita itu Tertunda terlebih dahulu Yang dimana Kita berpikiran positif Ada suatu hal Yang lebih baik Ditentukan Untuk kita Kalau kita bicara Kembali tentang Sepak bola Tiga hal tersebut Gak bisa dipisahkan Kecenderungan Ini secara umum ya Kecenderungan secara umum Aku kutip Pernyataan aku Diskusi aku Dengan Khus Mantan pelatih timnas Hongkong Persib Bandung Barito Putra PSS Sleman Madura United Beliau katakan Ini bukan aku spesifik Membahas tim ABCD Tapi kecenderungan Di Liga Indonesia Di Liga Indonesia itu Satu Dua Tiga Pertandingan kalah Pelatihnya diminta Out Artinya ini kembali Kemainset Pemikiran Dan kembali lagi Ketiga hal Aku sampaikan tadi Ada siklus Menang Kalah Seri Nah ketika kita mendapatkan Siklus kalah Ini nih yang paling sulit Untuk diterima Dipahami secara Lebih utuh Ketika tidak bisa memahami Secara lebih utuh Apa yang terjadi Ada yang terjadi Kerusuhan lah Kericuhan dan lain sebagainya Aku ngerti Ketika kita cinta Sama suatu klub Ketika kita cinta Kepada suatu tim Pasti harapan kita Menang 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 Itu gak usah tanya Semua tim yang ada di Dunia Fansnya teman-teman Pasti ingin menang Kalau misalnya semua menang Siapa yang Siapa yang Dapat hasil seri Siapa yang dapat hasil kalah Kan gak bisa Logisnya seperti itu Nah artinya Perlunya pemahaman Sikap yang lebih dewasa Mawas diri Ketika kita bertanding Di Dunia Sepak bola Harus suka tidak suka Kita menerima kekalahan Menerima Hasil seri Syukur-syukur Menerima Kemenangan Itu yang paling penting Ketika kita menerima kemenangan Heavy Ketika kita menerima kekalahan Kadang kita Sulit untuk menerimanya Padahal itulah Aturan Permainan Menang Kalah Dan ada saatnya kita juga menang Dan ada saatnya kita berada di bawah Ada saatnya kita berada di atas Tinggal menunggu waktu Seperti itu teman-teman Itu salah satu hal yang paling penting Dan ya memang Liga 1 Indonesia kita Banyak akan pada akhirnya Statement-statement Entah Entah Lelucon Entah Sesuatu yang Main-main Statement yang sering keluar Liga Paling keras Di Dunia Keras dalam arti kata Dalam tanda petik ya Pergantian pelatih Yang cepat 1-2-3 Pertandingan Kalah Out 1-2-3 Pertandingan Kalah Out Gak boleh kalah timnya Harus menang Kalau misalnya menang Semua tim teman-teman Padahal tropi Cuman satu Itu gimana penentuannya Yaudah Hal seperti-seperti inilah Yang pada akhirnya Membuat Cek cok Antara A B C D E Dan lain sebagainya Gimana menurut kalian Silahkan kalian komentar Turut berduka cita Atas apa yang terjadi Di pertandingan tersebut Teman-teman Semoga keluarga Yang ditinggalkan Tabah Dan Semoga Ini Selesai Dengan Sebaik-baiknya Setuntas-tuntasnya Dan ya Gimana menurut kalian Silahkan komentar